Pasien-pasien di ruang rawat inap Pasien-pasien di ruang rawat inap umumnya adalah pasien stabil, namun beberapa pasien sadar memiliki risiko perburukan di ruang rawat inap, sehingga perlu dilakukan penilaian Early Warning System. Early Warning System adalah penilaian awal yang terdiri dari pemeriksaan tanda vital, yaitu laju nafas, saturasi, suhu, tekanan darah sistol, laju nadi, level kesadaran, dan penggunaan oksigen. Setelah menilai Early Warning System, kemudian diplot berapa total skor pasien tersebut. Untuk skor 1, akan dilakukan evaluasi per 12 jam. Untuk skor 2, akan dilakukan evaluasi per 6 jam. Untuk skor 1 dan 2, memerlukan perawat yang standby. Untuk skor 3, evaluasi dilakukan per 4 jam. Untuk skor 4 dan 4-6, evaluasi per jam. Untuk skor di atas 7, dilakukan evaluasi per setengah jam. Untuk skor 3 ke atas, memerlukan dokter jaga yang standby. Dan, jika skor sudah lebih dari 7, pasien disarankan pindah ke IC dan pengaktifan Code Blue. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan pasien tidak sadar di ruang rawat inap? Pasien yang tidak sadar dan tidak berespon, pastikan dulu pasien betul-betul tidak sadar. Dengan mengecek kesadaran pasien, dapat kita gunakan guncangkan bahu dengan lembut, memanggil nama pasien, bapak atau ibu, jika tidak berespon, dapat kita berikan rangsang nyeri, dan jika berespon, jangan ubah posisi korban. Cari hal yang tidak beres, dan ulangi pemeriksaan berkalah. Pastikan keamanan penolong dan pasien. Minta bantuan sekitar, jika pasien tidak sadar, panggil tim medik, teriak minta bantuan, aktifkan tim Code Blue terdekat, minta orang mengambil defibrillator dan emergensi troli. Lakukan cek Nadi. Cek Nadi dilakukan hanya maksimal 10 detik. Pada pasien dewasa, dapat dicek pada arteri karotis, dan pada pasien anak atau bayi dapat dilakukan pengecekan di arteri femoral atau brahial. Ketika Nadi tidak terabah, lakukanlah resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru terdiri dari 30 kompresi, dan setelah kompresi dilanjutkan dengan 2 ventilasi. Apabila penolong hanya sendiri, lakukanlah kompresi saja. Jangan hentikan kompresi sampai datang tim medik. Dalam melakukan kompresi, pastikan pasien berada di tempat datar dan keras, tentukan lokasi kompresi, 2-3 jari di atas prosesus sivoid atau perbatasan rongga dadah dan rongga perut, lalu letakkan 1 telapak tangan. Telapak tangan yang lainnya mengunci telapak tangan yang satu. Kompresi dilakukan dengan kedalaman 5-6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit, dan tiap 30 kompresi diikuti 2 ventilasi, minimal interupsi, dan complete chest recoil. Perbedaan kompresi pada pasien dewasa, anak dan bayi terletak pada posisi tangan yang melakukan kompresi. Pada pasien dewasa, dilakukan menggunakan 2 tangan, pada pasien anak, dilakukan menggunakan 1 tangan, pada pasien bayi, dilakukan dengan 2 jari. Kapan BHD dihentikan? Bantuan hidup dasar dihentikan, bila kembalinya denyut jantung dan napas spontan, atau pasien bergerak spontan. Pasien alih pertolongan oleh tim advance, penolong terancam keselamatannya, atau adanya perintah jangan diresusitasi oleh tim medik dokter. Kegawat daruratan di bidang circulation terdiri dari henti jantung pada dewasa, henti jantung pada anak, shock dan hipotensi, bradycardi, dan tachycardi. Pada pasien henti jantung, minta tolong atau aktifkan sistem emergensi. Mulailah RGP jika tidak terabat nadi, berikan oksigen pasang monitor dan defibrilator. Analisis irama. Apakah irama shockable? Jika irama shockable, termasuk irama VF atau purseless VT, pasien diberikan terapi kejut listrik, setelah itu dilanjutkan RGP selama 2 menit, pasang akses IV atau IO. Berikut adalah penggunaan defibrilator. Nyalakan terlebih dahulu, dan pasang monitor. Setelah itu, masukkan dosis dan angkat pedal, lalu berikan gel pada pedal. Selanjutnya, letakkan 2 pedal di apex dan di sternum, pastikan penolong clear, dan everybody clear. Setelah memberikan terapi kejut listrik, dilanjutkan RGP, dievaluasi kembali selama 2 menit. Apakah irama shockable? Jika ya, berikan lagi terapi kejut listrik, dilanjutkan RGP 2 menit dan pemberian obat epinefrin tiap 3-5 menit. Selanjutnya, evaluasi kembali apakah irama shockable? Jika ya, berikan terapi kejut listrik, diikuti dengan RGP 2 menit dan dapat diberikan amiodaron. Setelah itu, evaluasi kembali apakah irama shockable atau tidak. Jika tidak, tidak ada tanda-tanda kembali. Sirkulasi spontan, lanjutkan ke 10 atau 11. Irama unshockable, termasuk irama asistol atau PEA, berikan RGP selama 2 menit dan berikan langsung epinefrin tiap 3-5 menit. Selanjutnya, evaluasi kembali apakah irama shockable atau tidak. Jika ya, berikan terapi kejut listrik atau masuk ke tahap 5 atau ke 7, jika tidak, berikan RGP 2 menit atasi penyebab yang dapat dipulihkan lalu evaluasi kembali apakah irama shockable atau tidak. Jika tidak, masuk ke langkah 12, jika ya, masuk ke langkah 5 atau 7. Berikut adalah energi shock untuk defibrilasi. Untuk bifasik, ikuti rekomendasi pabrik. Contohnya, 120 hingga 200 J bila tidak diketahui gunakan dosis tertinggi. Dosis kedua dan selanjutnya sebaiknya sama, pertimbangkan pemberian dosis lebih tinggi. Untuk monofasik, dapat diberikan dosis 360 J. Terapi obat, dapat diberikan dosis epinefrin intravena atau IO, 1 mg setiap 3-5 menit, dosis amiodarone, IV atau IO, dosis pertama 300 mg bolus, dan dosis kedua 150 mg, atau dosis lidokain, dosis pertama 1-1,5 mg per kg, berat badan, dan dosis kedua 0,5-0,75 mg per kg, berat badan. Return of Spontaneous Circulation, ketika pasien tiba-tiba sadar kembali, nilai nadi dan tekanan darah, peningkatan mendadak PET CO2 yang dipertahankan biasanya lebih dari 40 mm eraksa, gelombang tekanan arteri spontan dengan pemantauan intra-arterial. Penyebab yang dapat pulih dikenal dengan istilah 6H dan 5T, yaitu hipofolume, hipoksia, ion hidrogen atau asidosis, hipoglikemia, hipohiperkalemia, hipotermia, dan untuk 5T, tension nemotorax, temponada jantung, toksin, trombosis pulmonar, dan trombosis koroner. Selanjutnya adalah hipotensi. Pada pasien hipotensi disertai dengan tanda klinis shock hipoperfusi, cek terlebih dahulu irama pasien. Irama bermasalah bila laju jantung kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Bila ditemukan, masuk ke dalam algoritma Taki Cardi atau Brady Cardi tidak stabil. Jika tidak, berikan cairan 2-4 cc per kilogram berat badan dalam 10 menit. Jika telah diberikan algoritma Taki atau Brady Cardi tidak stabil, namun pasien masih shock dan masalah irama telah teratasi, tetap berikan cairan 2-4 cc per kilogram berat badan dalam 10 menit. Respon yang diharapkan ada 3. Tensi naik, nadi turun, tensi dan nadi tetap, tensi tidak naik, dan nadi naik. Jika tensi naik dan nadi turun, pasien berespon terhadap cairan. Berikan kristaloid 500 cc dalam 1 jam. Golnya tercapai MAP di atas 65 mm eraksa. Berikan dosis cairan rumatan apabila shock telah teratasi. Pada pasien dengan tensi dan nadi yang tetap, berarti respon pasien inokklusif. Berikan cairan, ulang 2-4 cc per kilogram berat badan, lalu reevaluasi. Jika tensi naik, nadi turun, berarti pasien berespon terhadap cairan. Berikan kristaloid 500 cc dalam 1 jam. Targetnya tercapai MAP lebih dari 65 mm eraksa. Jika tensi tidak naik, nadi naik, berarti ditemukan adanya masalah pompa. Masalah pompa dilihat hipotensi kurang dari 90 tanpa tanda shock dapat diberikan dobutamin 2 mikrogram per kilogram berat badan per menit ife drip. Pada pasien hipotensi kurang dari 90 dengan tanda shock, dapat kita lihat terlebih dahulu frekuensi nadi pasien. Pada frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit dapat diberikan dopamine. Pada pasien lebih dari 50 kali per menit dapat diberikan norepinephrine. Selanjutnya, algoritme bradycardi. Nilai kesesuaian dengan kondisi klinis. Danyut jantung biasanya kurang dari 50 kali per menit bila brady aritmia. Identifikasi dan atasi penyebab dasar. Pertahankan patensi jalan napas. Bantu napas jika perlu. Terapi oksigen. Jika hipoksenia. Pasang monitor untuk mengidentifikasi irama jantung. Monitor tekanan darah dan saturasi oksigen. Pemasangan akses IV. Pasang EKG 12 hadapan bila tersedia. Jangan menunda terapi. Pertimbangkan sebab hipoksia dan toksikologi yang memungkinkan. Apakah brady aritmia persisten menyebabkan hipotensi, perubahan status mental akut, tanda-tanda shock, nyari dada iskemik, atau gagal jantung akut? Bila tidak, cukup monitor dan observasi. Bila ya? Dapat diberikan atropin. Jika atropin tidak efektif, dapat diberikan pacu jantung transkutan dan atau pemberian dopamine impus atau epinephrine impus. Pertimbangkan konsultasi ahli dan pacu jantung transvena. Berikut adalah dosis obat yang digunakan pada pasien brady aritmia tidak stabil. Algoritma tachycardia Algoritma tachycardia Nilai kesesuaian dengan kondisi klinis denyut jantung biasanya lebih dari 150 kali per menit bila tachyaritmia. Identifikasi dan atasi penyebab dasar. Apakah tachyaritmia persisten menyebabkan hipotensi, perubahan status mental akut, tanda-tanda shock, nyari dada iskemik, gagal jantung akut? Bila ya? Kardioversi tersinkronasi. Pertimbangkan sedasi bila QRSMP teratur pertimbangkan adenosin. Jika refrafer, pertimbangkan penyebab dasar, peningkatan dosis energi untuk kardioversi berikutnya, penambahan obat anti-aritmia dan konsultasi ahli. Bila tidak, lihat apakah QRS-EKG pasien lebar atau lebih dari 0,12 detik. Jika tidak, jika ya? Pertimbangkan adenosin, hanya jika QRS teratur dan monomorfik, infus obat anti-aritmia dan konsultasi ahli. Jika tidak, manuver vagal, jika irama reguler, adenosin, jika irama reguler, beta blocker atau CCB dan pertimbangkan konsultasi ahli. Sumbatan jalan nafas pada dewasa. Yang pertama, nilai keparahannya. Apakah pasien masih dapat membatukan atau tidak? Jika tidak dapat membatukan, cek kesadaran pasien. Jika pasien tidak sadar, mulai RGP, finger sweep bila tampak benda asing. Jika sadar, lakukan hentakan abdomen. Jika pasien masih dapat membatukan, lanjutkan cek bila ada perburukan batuk, tidak efektif, atau sampai sumbatan teratasi. Berikut adalah video bagaimana melakukan hentakan abdomen. Yang pertama, posisi tangan seperti ini dan mengunci. Posisi penolong berada di belakang korban dan tangan satu dan kaki satunya berada di antara dua kaki. Lalu, hentakan tangan yang telah dikepal ke arah belakang atas, belakang atas, berulang kali. Pada pasien anak, hampir sama dengan dewasa. Nilai keparahan, apakah pasien dapat membatukan atau tidak? Jika tidak, kita lihat kesadaran pasien. Pada pasien anak yang masih sadar, dapat dilakukan fight backblow dan fight truss. Jika masih dapat dibatukan, lanjutkan cek bila ada perburukan menjadi batuk tidak efektif atau sampai sumbatan teratasi. Berikut adalah gambar melakukan backblow dan chest truss. Kegawat daruratan berikutnya adalah masalah breathing atau pernapasan. Pada pasien-pasien yang membutuhkan oksigen tambahan, dapat kita berikan sesuai dengan indikasi. Berikut adalah tabel deskripsi fraksi oksigen maupun kecepatan aliran maksimal yang dapat diberikan berdasarkan alat oksigen yang akan kita berikan. Pada pasien yang ditemukan dengan nilai oksimeter 95-100, berarti masih dalam batas normal. Jika ingin memberikan suplementasi oksigen, dapat diberikan nasalkanul dengan maksimal 4 liter per menit. Jika ditemukan saturasi 90-94%, dapat diberikan sungkup muka sederhana dengan kecepatan aliran 6-10 liter per menit. Pada pasien dengan saturasi 85-89%, termasuk dalam hipoksia berat, dapat diberikan sungkup muka dengan reservoir oksigen 10-15 liter per menit. Namun, pada pasien yang di bawah 85%, termasuk hipoksia berat yang mengancam nyawa, sehingga perlu diberikan ventilasi tekanan positif oksigen 100%. Sekian algoritme kegawat daruratan yang sering ditemukan di ruang rawat inap RSUP Dr. Sita Nala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.